Intro Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 untuk pengamanan pemilu 2024. Dalam operasi ini, Polri juga bersinergi dengan KPU, Bawaslu, Limbas, dan instansi terkait lainnya. Berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta, apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 berlangsung pada hari Selasa, 17 Oktober 2023. Apel diikuti 2.420 personel Satgas Opsus, Polda Metro Jaya, dan 286 personel dari instansi lainnya. Apel gelar pasukan di awal dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo dan diawali dengan memastikan kesiapan personel. Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo juga menanyakan tugas masing-masing personel yang mengikuti apel tersebut. Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo menekankan beberapa hal terkait pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 kepada anggota Polri. Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo menyampaikan apel gelar pasukan sebagai kesiapan akhir personel, sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu. Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan. Mulai hari ini kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan operasi mantap berata 2023-2024 secara serempak. Jadi tidak hanya di sini, tapi seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Artinya mulai hari ini, Polri telah siap untuk melaksanakan rangkaian yang dilaksanakan oleh KPU, tahapan-tahapan yang telah dipisahkan. Dan Polri melaksanakan seluruh rangkaian tersebut agar betul-betul bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan lancar, sehingga pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan tentunya kita, Polri, memiliki kewajiban bersama TNI dan seluruh stakeholder yang lain untuk mengamankan pemilu lancar, pemilu damai. Dan tentunya hasilnya pun lebih legitimat untuk mempersiapkan pemimpin nasional berikutnya yang tentunya memiliki tugas yang berat. Oleh karena itu, kedamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah perbedaan tentunya menjadi salah satu tema yang selalu kita kawal dan kita jaga. Operasi Mantap Berata berlangsung selama 222 hari dan dimulai sejak pendaftaran Capres dan Cawapres. Pada Operasi Mantap Berata 2023-2024 ini, Polri juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, Limas, dan instansi terkait. Dari Jakarta, Fajar Mardian Syah, Jelang Tita Basgara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sekian presisi siang hari ini. Saksikan terus TNI Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34KF. Saya Ligio Rukun Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.